Kenaikan tarif angkutan penyeberangan dari Kusambe ke Pulau Nusa Penida di Kabupaten Tunggung terjadi sejak Rabu kemarin. Dari sebelumnya Rp50.000 kini menjadi Rp75.000 untuk penumpang lokal dan domestik. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dari Rp100.000 naik menjadi Rp150.000. Meski tarif kapal penyeberangan dinaikan, namun pengiriman barang di bawah 5 kg, serta masyarakat sakit yang membutuhkan pengobatan dan pemuka agama tetap digratiskan. Kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini mengagetkan para calon penumpang. Banyak dari penumpang yang pasrah adanya kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini. Memang sih kalau di desa itu kan ya artinya ada keluhan, barang naik semua kan gitu. Ya tapi mau gak mau kita kan harus mengikuti, kita jalani. Ya terus terang aja, mau gak mau ya kita harus juga apa namanya, kecewa tuh ada. Cuman ya kita juga mengkondisikan ya. Kalau minyak naik itu otomatis yang lainnya juga mengikuti. Kenaikan tarif ini sudah sesuai kesepakatan pengusaha angkutan BUD dan diketahui oleh dinas perhubungan setempat. Kenaikan ini terjadi seiring pemerintah menaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Dari penyeberangan sekarang kita naik yang awalnya jadi dari Rp50.000 menjadi Rp75.000 untuk sekali jalannya. Terus untuk asingnya yang awalnya Rp100.000 menjadi Rp150.000 untuk sekali jalannya sekarang. Mereka berharap pemerintah membantu masyarakat kecil dengan menaikan UMK, sehingga untuk urusan penyeberangan bisa lebih ringan. Budi Krista, Kompas TV, Klungkung, Bali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.